Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah Wakafa Wassalamualaikum Wr Wb Wb teman-teman Gijau Mania dimanapun Anda berada dari Satbang sampai Merauke khususnya Kak Cermania salam hitam putih salam dada hitam dari saya ya kita ketemu lagi bersama saya Band Ginarak kali ini di channel Ginar Kacer Banyuwangi untuk video kali ini saya mau coba jabarkan kaitannya dengan daily perawatan yang biasa saya terapkan untuk kacer-kacer tipikal giras hanya saja penjabarannya itu serupa dengan penjabaran video kacer terbaru yang kemarin yang dimana menurut saya itu dengan penjabaran seperti itu saya rasa detal ya sangat detal sekali kita awali dengan hari-harinya juga jadi siapa tahu bisa menggutik logika kita semua ya dan perlu diketahui bahwasannya apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah edukasi gak ada klaim diantara kau dan aku karena beda burung beda karakter beda keadaan beda suhu tempat suhu ini maksudnya suhu cuaca ya bukan suhu orangnya yang gak ada suhu yang ada suhu badan jadi gini teman-teman intinya karena beda wilayah itu beda lokasi keadaan cuaca saya rasa kalian harus menganalogikan sendiri setiap penyampaian-penyampaian yang saya sampaikan ini dengan keadaanmu dengan kapasitasmu semuanya kamu atur serileks mungkin bagaimana kamu mencerna apa yang saya sampaikan ya jadi ini untuk tipikal kacar giras atau buat teman-teman yang mungkin masih merawat kacar dalam kondisi giras giras gelabakan entah ini MH rawatan rawatan anggaplah dua bulan kek atau mungkin tiga bulan atau mungkin dua minggu yang penting dirasa burungnya sehat ya sehat dulu jadi kalau dirasa burungnya sehat sampai mengikuti rawatan ini monggo ya apakah rawatan ini nantinya bisa untuk mengintip karakter kacar kalau bicara mengintip karakter saya rasa tergantung kepekaan perawat itu sendiri ya bagaimana perawat itu memahami karakter burungnya cuman ini juga tetap dailynya daily sehat daily sehat dan kebetulan saya lagi ngembar kacar kacar ini kacar tipikal semi giras mana ini giras ya anggaplah semi kalau digusak itu enak beda dengan kacar tipikal jina kacar kusing jina diumbar kalau dia sudah terbiasa umbar-umbaran sebenarnya bisa jadi enak-enak saja mungkin karena belinya random mana murah-murah mana ecek-ecek mana elelek burung-burung rumahan ya mungkin dia tidak terbiasa diumbar apalagi yang lain-lain samen bisa lihat ini coba ya kalau burung sudah biasa diumbar enak bro kalau burung sudah biasa diumbar jadi ini burungnya juga kebetulan semi ini burung yang ada di sangkar merah itu jadi gini teman-teman langsung ke total daily saja mengenai kacar giras kita awali coba dari hari Senin kita awali dari hari Senin saja gini kalau masalah total pemandian saya rasa jaraknya itu kalian boleh pakai sama dengan yang kemarin tiga hari sekali kalau misalkan burungmu benar-benar girasnya parah ya girasnya parah banget kalau saya itu mandinya bisa dua hari sekali bahkan setiap hari tapi ambilnya malam mandinya mandi malam sekitar bar isa jam tujuan kenapa kalau saya melakukan mandi malam apakah mandi malam itu ditujukan untuk menjinakkan burung sebenarnya ya enggak juga konsep pola pikirnya bukan untuk klaim seperti itu karena gini kapasitas saya bisa kemisteri interaksi dengan burung totalitas itu bisanya malam kalau siang itu enggak bisa karena kadang-kadang ada dadaan kerjaan jadi kalau malam di atas bar isa itu pasti saya bisa totalitas maksudnya totalitas kemisteri interaksi itu gimana burung tak taruh di bawah burung tak taruh di bawah nanti kan kemisteri sama saya harapannya apa supaya burung cepat mapan saja supaya tidak terlalu gelabakan jadi diawali dari berarti mandinya anggaplah minggu malam kita awali perawatan dari senen senen gimana jadi minggu malam itu mandi malam senen pagi langsung jemur jemurnya pun tidak dicantolan teman-teman ya jemurnya tidak dicantolan jemurnya ditaruh di bawah terus pemberian extra fooding porsi extra fooding pakai standar saja kalau saya sih pakai lima ya pakai lima nanti gini teman-teman ya kalau misalkan buat teman-teman pakai rawatan ini kok tiba-tiba bunyi burungnya like sampai on ya itu bonus woy bro ya rejeki soko kusti Allah ya jadi gini burung taruh bawah pertengahan jemur kalian kasih extra fooding jadi ngasih extra fooding bukan yang kalau misalkan burung-burung sudah mapan-mapan enak biasanya burung di dalam keramba terus sangkar kosong kita nyiapin extra fooding burung masuk sangkar extra fooding sudah siap kalau untuk burung yang giras-giras cara saya tidak begitu ya kalau untuk burung yang giras-giras cara saya burung dijemur di tengah penjemuran burung tak kasih extra fooding nah tujuannya kenapa ya kemistri interaksi aja interaksi aja di saat burung panas-panasnya dijemur harapannya dia itu ada dalam perasaan yang kosong harapannya walaupun kosong atau tidak aduh yoraro ini harapan kita ketika burung ini tadi enak-enak lagi jemur bertengger di bawah lalu lalang banyak orang ya kalau bisa mungkin hari pertama dia masih gelabakan nanti hari kedua hari ketiga lama-lama dia tenang memberian extra fooding di tengah penjemuran di tengah penjemuran habis jemur kalau durasi jemur saya rata-rata cuma setengah jam teman-teman ya durasi jemur setengah jam habis jemur angin-angin angin-angin ablak aja di teras rumah cuman saranku buat teman-teman kalau prakteknya saya ini ya prakteknya saya kalau punya burung yang giras parah-parah pol karena kaitannya dengan krodong gini bro krodong itu kan kalau menurut asumsi saya kan sebatas olah rosol burung di krodong pemandangannya kan itu-itu aja ya pemandangannya gelap itu-itu aja harapannya kalau dia di ablak melihat alam semesta seneng hati dia bablas yacor harapannya itu jadi saran saya buat teman-teman jadi gini burung itu pas ngablak di teras itu kalau bisa ya gak usah ablak-ablakan tapi kalau sammen mau lanjut ablak-ablakan ya gak apa-apa misalkan mementingkan kemapanan burung misalkan mementingkan burung cepat mapan biar cepat kondisi cepat jinak enak ya monggo silahkan cuman kalau saya ya karena saya itu tipikal orang yang suka burung yang semi-semi tidak suka dengan burung yang jinak-jinak menurutku semending aku tak mentingin bunyi aja jadi burung bener di teras rumah tapi tak krodong dan itu pun saya pakai krodong yang tipis teman-teman ya bukan krodong kandel rek ya sulap rek ya krodok sulap ta saya coba saya coba geser teman-teman ya biar gak terlalu silau cahayanya ya jadi begitu teman-teman karena saya itu tipikal orang yang gak suka burung jinak-jinak jadi aku tak mentingin bunyi aja ya jadi burung itu tetap tak krodong cuma pakai krodong tipis di teras rumah krodong tipis itu krodong yang samar-samar karena harapannya apa toh burung juga bisa adaptasi lewat pendengaran lalu lalang rame orang burung kan bisa adaptasi dengan pendengaran harapannya ketika burung tak ablak burung bisa jadi cepat bunyi harapannya itu aja bro terus lantas daily dailynya itu gimana daily berikutnya sore hari sore hari burung di ablak lagi teman-teman sore hari burung di ablak setelah di ablak nanti kasih extra fooding bukan langsungan jadi di ablak dulu dibiarin dulu pancing-pancing mp3 suara tit tit ngono yw gak usah banyak-banyak pakai suara-suara yang lain dan saranku buat teman-teman ya selama ngerot dong misalkan pakai metode kerodong walaupun pakai metode ablak pun misalkan ditaruh di teras rumah saranku sampean puter mp3 suara gemericik air suara gemericik air sampean puter mp3 itu apalagi kalau di kerodong wah sadu bro ya sadu alhamdulillah insyaallah insyaallah kalau misalkan rezekimu cetek insyaallah burungnya cepat bunyi insyaallah jadi begitu jadi dailynya itu dari pagi sampai sore pagi ablak siangnya kerodong sore ablak lagi kalau saya begitu kalau saya main mau moda ablak silahkan lantas mandinya besoknya gimana atau mungkin apakah senen malam itu dimandikan kalau misalkan burungnya itu dirasa parah banget dirasnya gelabakannya parah malam tak mandikan tapi kalau tidak seberapa parah ya paling dailyku mandi tetap 3 hari sekali walaupun itu tak ambil malam ya nanti dailynya tetap sama seperti hari-hari biasanya seperti hari senen pagi keluarkan sore juga begitu terus seperti itu bedanya kalau pas ketemu malam hari misalkan teman-teman ya tadi kan minggu minggu malam mandinya ya senen jemur seperti biasa selasa juga seperti biasa rabu ketemu rabu rabu malam gimana sore itu burung tak ablar tetap tak kasih jangkrik porsi seperti sedia kalah 5 tapi setelah mandi malam ya kan burung malam kan mandi jam-jam tujuan mandi habis mandi tetap tak kasih istrah buding lagi paling tak kasih 3 kadang tak kasih 2 itu pun berusaha menciptakan kemistri sama burung siklus berikutnya begitu dan seterusnya hari kamis sama seperti hari senen selasa ya kamis jubat sama seperti itu nanti ketemu hari sabtu mandinya samen bisa spekulasi sendiri bisa analisa sendiri berdasarkan girasnya burungmu sebenarnya apakah itu mandi diharuskan malam sebenarnya enggak juga cuma prakteknya saya itu malam karena apa karena saya bisa kemistri lebih totalitas sama burung malam kalau sampai mau mandi pagi silahkan enggak masalah hanya saja saya kan sudah terbiasa berbicara sesuai dengan apa yang saya alami apa yang saya praktekkan saya enggak mau ngadang-ngadang jadi aku prakteknya begitu ya tak sampaikan begitu nah ini maknanya kok ngeri-ngeri coba kita gusak ayo ini mana bro coba bro ya yes ya seperti ini bro aku kalau umbar burung apakah di umbar juga bangkinara saya rasa kalau pengumbaran itu relatif gini teman-teman karena ini tadi itu step by step saya menyampaikan itu juga harus ada stepnya ini buat teman-teman yang sekiranya burungnya itu memang hanya butuh perawatan saja kalau misalkan sampai ke tahap umbar-umbar ya kalau bisa burung dalam kondisi walaupun giras tapi burungnya mapan maksudnya mapan itu bunyi enggak malu-malu bener lho ada kamu di sebelahnya tetap bunyi burungmu ya kalau ini walaupun ini tipikal burung enggak usah pakai gudek bro enggak usah pakai gudek tak parah ini mana ini takut sama saya tak parah ini enggak usah digusak takut dia enggak usah digusak dia takut sebenarnya cuman kan kalau enggak pakai gudek capek bro ini bukan burung jina ini juga burung semi-semi giras cuman dia bunyi ada saya gitu loh wes itu dulu video kali ini semoga mengedukasi semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas alam hal merawat burung semoga bermanfaat saya Airi wabilih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih